Assalamualaikum kawan-kawan ketemu lagi di channel syabikan Terima kasih ya untuk kawan-kawan yang sudah subscribe channel ini Bagi yang belum tinggal klik tombol subscribe nya ya Hari ini saya akan membuat makanan cemilan lagi yaitu gorengan misuah Kalau kawan-kawan ingin tahu cara pembuatannya yuk nonton video ini sampai selesai ya Bahan-bahannya Dua bungkus misuah Misuah ini seperti ini ya bentuknya Kemudian ada enam butir bawang merah Empat butir bawang putih Satu setengah sendok makan ebi kering yang sudah dicuci Garam satu sendok teh Kemudian ada dua buah wortel yang sudah dikupas Dua batang bawang pre Empat batang seletri Dua bungkus kaldu ayam Berica bubuk secukupnya Dan 1400 ml air mineral Haluskan bawang merah Masukkan bawang pre Aduk kembali Masukkan wortel parutnya Tumis sampai wortel sedikit layu Lalu masukkan air Tunggu sampai air mendidih Lalu masukkan misuahnya Untuk memasak misuah ini harus selalu diaduk ya Agar tidak lengket di bawah Masukkan kaldu ayam Merica secukupnya Ini sekitar setengah sendok teh Aduk kembali Harus selalu diaduk Dan masukkan seletri Masak terus sampai airnya mengering Setelah mengering Salin ke wadah cetakan Saya memakai loyang yang berukuran 20x20 Di saat misuah masih panas Langsung dicetak ya Diamkan misuah sampai benar-benar dingin dan mengeras Setelah misuahnya benar-benar dingin Sudah bisa lanjut kita potong Di sini saya membaginya menjadi 32 buah Untuk ketebalannya kira-kira seperti ini ya Dan jangan terlampau tipis Lanjut untuk membuat bahan pencelupnya 250 gram terigu Dicampur 1 sendok makan tepung maizena Kasih sekitar 1 sendok teh kaldu ayam Seujung sendok garam Masukkan air sekitar 300 ml Aduk dan lihat kekentalannya Jangan terlampau encer Kita lanjut ke tahap penggorengan Setelah minyak panas Masukkan misuah yang sudah dicelupkan ke dalam adonan tepung Goreng misuah sampai berwarna keguningan Lalu angkat dan tiriskan Alhamdulillah misuahnya sudah dapat disajikan Oh iya misuah ini tidak perlu langsung digoreng semua Bisa disimpan sebagian di dalam kulkas Di dalam wadah tertutup Bisa bertahan selama 3 hari Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini